Inilah kegiatan para penduduk neraka ketika mereka sedang disiksa dan kelaparan Allah Ta'ala memberitahu kepada kita di surat Al-A'raf ayat 50 Bahwasanya kelak para penghuni neraka yang sedang disiksa itu merasa sangat lapar Mereka ingin meminta makanan kepada penduduk surga Mereka berkata, tuangkanlah sedikit air kepada kami Atau rezeki apa saja yang Allah karuniakan kepadamu Tapi sudah menjadi ketetapan Allah Bahwasanya Allah mengharamkan surga termasuk makanan-makanannya Sehingga para penduduk surga itu berkata, sungguh Allah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir Lalu para penduduk neraka itu menjadi sangat menderita dan kelaparan Saking laparnya mereka, mereka memakan pohon berduri yang tumbuh di dalam neraka Mereka tahu mereka akan celaka ketika memakannya Namun karena laparnya yang begitu dahsyat membuat mereka terpaksa harus memakannya Dan ketika menelannya, maka mendidihlah apa yang ada di dalam isi perut mereka Otak mereka pun ikut mendidih hingga gusi-gusi mereka Allahu Akbar begitu mengerikannya azab bagi orang-orang kafir Terima kasih lelamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.